Melihat dampak pandemi COVID-19 yang dialami oleh banyak orang, uluran tangan kembali diberikan oleh Yayasan Budaseci. Bantuan beras cinta kasih masih terus disalurkan bagi masyarakat prasjetra untuk meringankan beban yang dirasakan. Inilah potret pemukiman warga kurang mampu di wilayah Cipete Utara, kebayoran baru Jakarta Selatan. Bertahun-tahun menetap di tengah ibu kota, namun nyatanya masih banyak warga yang belum mendapatkan kehidupan yang layak. Seperti keluarga Ahpas misalnya. 15 tahun sudah, ia beserta anak dan istrinya menetap di rumah sederhana ini. Keadaannya diperparah, sejak 6 tahun belakangan, pria berusia 60 tahun ini hanya bisa berbaring di tempat tidur karena penyakit saraf kejepit yang ia derita. Dulu kita kan kerja, kerjanya ya jaga-jaga, kita kuli juga bangunan. Tukang lebor, jadi jatuh, kebanyakan jatuh. Jatuh sekali, gak apa-apa. Jatuh dua kali, gak apa-apa. Ketiga kali jatuh, langsung gak bisa jalan. Tapi udah ada awalnya sakit, kakinya kena paku. Sebelah kanan kena paku dulunya. Benar kena paku, jadi sekarang tinggal imbas-imbasnya aja lah. Tuh ya. Udah sempat sembuh. Sempat jatuh lagi. Balik lagi. Sakit, udah jalan. Maman sang anak, yang menjadi tulang punggung keluarga, kini tak lagi bekerja akibat sepinya permintaan untuk menggunakan jasanya. Oleh karena itu, sehari-hari ialah yang mengurus segala keperluan sang ayah. Tak hanya kebutuhan untuk berobat, kebutuhan pangan di keluarga ini pun semakin sulit untuk dipenuhi. Melihat keresahan yang dialami warga, bantuan pun datang dari relawan Buddha Seci beberapa waktu lalu. Dengan menyusuri jalan setapak, relawan datang membawa paket beras cinta kasih untuk berbagi sukacita kepada keluarga Apas dan warga lainnya. Selain bantuan berupa material, relawan juga menyempatkan waktu untuk melihat dan memberikan perhatian kepada keluarga ini. Ya, nanggapinya ya Alhamdulillah ya. Diterima, saya terima, dikasih. Rejeki dari relawan. Buat keluarga ya, beberapa saat lagi. Cuma sehari-harinya kita harus punya beras kan, dikasih beras, kirang benar. Alhamdulillah. Banyak terima kasih. Harapannya sih ya, kita menginginkan dengan sedikit bantuan kita, mereka terbantukan. Mungkin tidak seberapa ya, tapi mudah-mudahan di masa seperti pandemi yang sekarang ini, yang sangat, kita belum tahu kapan berakhir, ya mereka ada terbantulah gitu. Selain Apas, 500 warga lainnya yang mayoritas berprofesi sebagai buru serabutan di wilayah ini, juga mendapatkan bantuan berupa 10 kg beras dan 20 masker. Raut wajah bahagia begitu terlihat saat warga menerima bantuan ini. Kepedulian untuk warga turut mendapat apresiasi dari Mayor Infantri Zurambe Selaku dan Ramil 05 Kebayoran Baru. Istimewanya kali ini ya, di hampir penghujung bulan suci Ramadan, di mana menjelang lebaran, kebutuhan masyarakat juga agak banyak gitu ya, menghadapi lebaran. Terus ada bantuan dari Bunda Suci begini, disalurkan kepada masyarakat, khususnya di wilayah kebaran baru ini, sangat-sangat berkah sekali, sangat banyak mempaham. Hati yang tulus memberi akan menciptakan berkah bagi yang menerima. Semoga kepedulian yang terjalin dapat menjadi kekuatan di tengah masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan.